Prof. UGM, Prof. Dr. Opai Milia, M.M.A.D. Indonesia, spesialis remunergi konsultan PhD yang hari ini sebetulnya ada di Jakarta, tetapi yang akan berdiri secara jaring karena terdekatan dengan acara rapat-rapat yang lain. Yang kami hormati Pak Rektor Unhan, sama-sama dia TNT Prof. Dr. Insinyur Tamarulah Petapian, STMSC di ESD yang juga insya Allah akan hadir secara jaring. Pak Gubernur AAU, Mas Kalmuda TNT, Ikor Dono, Inalto, SIP, M.T. Rapa. Pak Rupa Hanan, Rektor Bangka Belitung, Dr. Ibrahim, STMSC yang masih dalam Oh, apa tadi? Tadi sudah hadir ya? Amat maaf, Pak. Mereka lagi masker. Saya sudah sekenal. Ya, ya. Mereka lagi. Mereka. Mereka lagi masker. Mereka lagi masker. Mereka lagi masker. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka lagi masker. moderator kita. Pak Dekan, Bisi, Queen, Salih Bidayah Bula Jakarta, Prof. Ali, Amun Hamir, MA, ISP, dan Direktur Sosial Krafat, SPF, Queen Jakarta, Prof. Dr. Amiria, pausia MA, serta Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, para guru besar, para dosen, dan tembik, Queen, Salih Bidayah Bula Jakarta, yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur, kita padankan Gak Dira, Allah SWT, Allah, karena tas bakmal dan Bibi Dayah Bia, maka pagi hari ini, dan kita dapat berkumpul di ruang sejarah yang megah ini, dalam rangka seminar nasional isi Indonesia tahun 2045, untuk penguatan ketahanan nasional, yang merupakan kerjasama antara UIN, Sari Bidayah Bula Jakarta, dengan Korum Rektor Indonesia, dalam rangka untuk rangkaian, rangkaian wilak ke 65 UIN Sari Bidayah, Surat Jakarta. Selamat dan salam, semoga tercurah kepada kegiatan kita, Nabi Biza Muhammad, selamat menarik asal, warga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua. Bapak-Ibu yang seru mati, di pihak FRI sebagai pelaksanaan dari seminar ini adalah kelompok kerja politik pertahanan keamanan dan laluan negara Yang ketuanya adalah beliau, Rektor kita, Profesor Amani, sebagai Wakil Ketua Rektor UNHAN dan Panggota Rektor UNRAM, Panggota itu beliau dan juga AAU Yogyakarta Atas nama FRI kami mengusapkan hilang ke-65 kepada UI dari Hidayatulah Syakarta Semoga UI dari Hidayatulah Syakarta akan terus maju dan berkembang dan menjadi peruncukan bagi UI di Indonesia dan juga bagi perguruan tinggi lain di Indonesia Kita sudah tahu ketenaran prestasi dan kontribusi yang diberikan oleh UI dari Hidayatulah Syakarta kepada masyarakat, bangsa, dan negara Bapak-Ibu yang saya hormati, atas nama FRI kami juga mengucapkan terima kasih Rektor kepada objek politik pertahanan keamanan dan laluan negara Bapak-Ibu yang saya hormati, para guru besar, para dosen keamanan dan laluan negara Bapak-Ibu yang saya hormati Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Bisi Indonesia 2045 atau juga sering kita dengar sebagai wawasan Indonesia 2045 adalah gagasan idriah bagi Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulah, maju, adil, dan makmur pada dirgahayu ke-100 Indonesia yang satu nanti pada tahun 2045 Nah, pencapaian visi Indonesia 2045 tersebut dibangun dengan empat pilah berdasarkan Pasasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi Ada empat pilah tersebut adalah pembangunan manusia serta penguasaan kita Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemanjapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan Dari empat pilah tersebut, ketahanan nasional dijadikan pilah tersendiri bersama tata kelola kepemerintahan Maka dari itu, pokja pilih, pokja politik, pertahanan, keamanan, dan haruan negara Kita menghususkan seminar ini dengan mengambil topik bidang ketahanan nasional Ketahanan nasional Bapak Ibu merupakan hal yang sangat penting dan mencapu banyak aspek Kita harus mempunyai ketahanan di bidang budaya Jangan sampai kita sebagai orang Indonesia Kemudian budaya, tetapi bukan budaya Indonesia misalnya Kemudian lebih penting pahanan pangan Kalau kita sudah memiliki ketahanan di bidang pangan misalnya Itu akan sangat riskan Karena pangan menjadi kebutuhan pokok Untuk bisa hidup, untuk bisa bekerja, untuk bisa berprestasi, untuk bisa melakukan banyak aktivitas Kecutupan pangan apakah mungkin misalnya tidak memiliki ketahanan energi Jika kita tidak memiliki ketahanan energi Tidak ada pabrik yang akan bisa beroperasi misalnya Karena mengoperasikan pabrik, mengoperasikan hidaraan kita pun perlu energi Dan berbagai macam art Maka dari itu, Bapak Ibu, bahwa ketahanan nasional tidak hanya kita berbicara tentang militer Tidak hanya berbicara tentang perawatan peran Tidak hanya berbicara tentang persenjangan Tetapi sangat luas aspek terkait dengan ketahanan nasional Di bidang militer tentu kita harus berusaha sekuat tenaga Agar militer kita itu sangat kuat Bukan untuk menyerang negara tetangga atau bahkan menyerang negara lain Tetapi setidaknya harus bisa bertahan seandainya ada negara lain yang mau menyerang Indonesia Bisa syukur dengan kekuatan militer kita Itu tidak ada orang lain yang berani-berani dalam tata ketik ya Mencuritikan kita di laut jara Karena begitu masuk sedata proteksi langsung di dekaki Misalnya hal-hal yang semacam itu Itu menjadi sangat penting Jadi bahwa itu bahwa Mari kita secara bersama-sama Berusaha untuk membuat ketahanan nasional kita di berbagai aspek Di berbagai sektor itu menjadi sangat kuat Jika militer kita kuat dan ekonomi kita hebat begitu Insya Allah kita akan menjadi negara yang bergaulat dan disegani di dunia internasional Orang Kuin saya kira sangat nyabang Sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh negeri ini Untuk membangun ketahanan Pada sati pemeriksa Hanya kita akan lebih tidak apa-apa namanya Biber Tetapi kita harus menguasai ilmu dan ekologi Sehingga di semua lidi kita akan menjadi tempat dan akan menjadi negara Orang-orang hebat dihasilkan dari sistem pendidikan yang berhubung Maka dari itu kita yakin Saudara-saudara dengan meningkatkan Buatitas sistem pendidikan kita Agar dihasilkan insan-insan Indonesia yang memiliki sifat-sifat punya, memiliki ketimpuan yang luar biasa Ini juga yang kami menguasai Yaitu ketakuan dan teknologi yang kita Dan kita optimis Indonesia akan bisa mencapai itu semua Dan Bapak-Ibu yang serpati Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada UNRKOR Kepada Bapak-Ibu kita semua Yang telah berkontribusi di dalam penyiapan seminar nasional ini Selamat berseminar Semoga seminar ini Sekali lagi memberikan maaf Dan dengan mengucapkan Bismillah Seminar Nasional Fisik Indonesia 2045 Untuk penguatan ketahanan nasional Dan secara resmi kami Katakan di Buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono Atas sambutan sekaligus membuka secara resmi acara seminar pada hari ini Dan berikutnya Sama-sama kita akan menikmati keynote speech Yang akan disampaikan oleh Rektor UNR Syarif Bidetulor Jakarta Dengan judul Visi Indonesia 2045 Untuk penguatan ketahanan nasional Bapak Ibu kita sambut Profesor Piotor Amalilubis MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ketua Forum Rektor Indonesia Bapak Profesor Doktor Panut Mulyono Terima kasih Selamat datang di kampus UIN Syarif Bidetulor Jakarta Beserta jajarannya semua di FRI Saya menyapa semua via virtual Bahwa Forum Rektor Indonesia Banyak melakukan kegiatan Dan kali ini diantaranya Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok kerja Bidang Politik, Pertahanan Keamanan dan Haluan Negara Alhamdulillah Yang kebetulan saya menjadi Ketua Kokja ini Terima kasih Pak Panut atas kepercayaannya Yang saya hormati Para Narasumber yang hadir Di kampus UIN Syarif Bidetulor Jakarta Maupun yang hadir juga secara daring Yang pertama Bapak Majen TNI Purnawirawan Lumban Sianipar Guru saya Tenaga pengajar di Lemhanas RI Alhamdulillah Beliau adalah tenaga profesional Bidang Ketahanan Nasional Dan kepemimpinan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak Doktor Ibrahim Rektor Universitas Bangka Belitung Selamat datang Dan terima kasih Kehadirannya langsung Di kampus UIN Jakarta Serta para narasumber Yang akan hadir Daring Ibu Profesor Doktor Ova Emilia Rektor Universitas Gejah Mada Selamat Ibu Baru dilantik Menggantikan Pak Panut ya Masya Allah Ini kehormatan Bagi UIN Jakarta Bisa menghadirkan Dua Rektor Sekalian Sekaligus Alhamdulillah Yang saya hormati Laksamana TNI Madya TNI Profesor Doktor Insinyur Amarullah Oktavian Ya Rekan saya Juga Dan Rektor Universitas Pertahanan Ya Alhamdulillah Dan Bapak Marskal Muda TNI Eko Dono Indarto Gubernur Akademi Angkatan Udara Yogyakarta Terima kasih Atas kesediaan Semua Dan tentu Tadinya ada Bapak Menteri Perindustria Ya Tetapi Berhalangan Karena ada Sidang Rapat Hari ini ya Di Hari Hari Yang saya Banggakan Tentu Siditas Akademika UIN Jakarta Ketua Senat Dan Sekretaris Serta Jajaran Senat UIN Jakarta Para Dekan Para Kepala Biro Para Ketua Prodi Dan Dosen Serta Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Alhamdulillah Serta Yang paling Sibuk Sudah hampir 2 bulan Adalah Pak Ali Munhanif Profesor Ali Munhanif Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yang sudah menyiapkan Ya Rangkaian Acara Milat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang ke 65 Tepuk tangan Disini untuk kita semua Alhamdulillah Kali ini Ya terpaksa Saya menjadi keynote speaker ya Pak ya Karena Tadinya Alhamdulillah Tadinya Mengawali seminar Begitu Sebagai Ketua POKJA Politik Pertahanan Keamanan Dan Haluan Negara Tetapi Karena Pak Menteri tidak ada Jadi izin saya Menyampaikan sedikit Tentang Apa yang harus Apa Bisa Yang bisa Diungkap Kali ini Sebagai informasi Saya Lulusan Lemhanas Pak ya PPSA 18 Di tahun 2012 Saya senang bisa Bertemu guru saya Di UIN Jakarta Dan Salam hormat kepada Gubernur Lemhanas RI Yang sudah Mengutus Bapak ke Forum ini Alhamdulillah Memang Saya adalah Guru besar Hukum Tata Negara Di UIN Jakarta Di Fakultas Syariah Dan Hukum Maka Mungkin inilah ya Saya diserahi Ketua POKJA Politik Pertahanan Keamanan Dan Haluan Negara Serta Beserta Jajarannya Saya Wakil Ketua Pak Oktavian Rektor Universitas Pertahanan Kemudian Banyak Rektor lainnya Tadi Diantaranya Rektor Bangka Blitung Rektor Universitas Mataram Dan juga Gubernur Angkatan Udara Akademi Angkatan Udara Ya Mudah-mudahan Agenda FRI Kali ini Bermanfaat Buat Kita semua Dan Bisa Betul-betul Bersatu Dalam rangka Membangun Indonesia Insyaallah Dan UIN Jakarta Dalam rangka Milatnya ini Kita Mengusung Tema Visi Indonesia 2045 Untuk Penguatan Ketahanan Nasional Alhamdulillah Tema ini Disusun oleh Teman-teman Panitia Dan Tim Perumus Untuk Seminar Nasional Ini Tema yang Sangat visioner Yang Harus Didengar Oleh Sivitas Akademika UIN Jakarta Khususnya Mahasiswanya Generasi Muda Indonesia Masa Depannya masih Panjang Dan harus Melakukan Pembangunan Nasional Secara Menyeluruh Begitu Dan Tentu Insyaallah Bermanfaat juga Kajian ini Bagi Semua Apa Kampus Ya Sivitas Akademika Di Perguruan Tinggi Di Indonesia Dan juga Sivitas Akademikanya Insyaallah Dari Para Narasumber Kita akan Mendengarkan Banyak Hal Tetapi Izinkan Saya Mengawali Dengan Pengetian Tentang Visi Indonesia 2045 Yang Diterakarsai oleh Presiden Joko Widodo Serta berhasil Disusun Oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bapenas Tahun 2019 Menandai Tonggak Penting Bagi Masa Depan Pembangunan Indonesia Visi Tidak Saja Meneguhkan Tujuan Kehidupan Bangsa Berbangsa Dan Bernegara Sebagaimana Termaktub Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Lebih dari itu Diyakini Mampu Mempercepat Perwujudan Cita-cita Nasional Secara Lebih Terukur Dari Empat Pilar Yang Harus Dibangun Menuju Visi Indonesia 2045 Salah satu Diantaranya Yang Menarik Adalah Dijadikannya Isu Pemuatan Ketahanan Nasional Sebagai Pilar Tersendiri Bersama Dengan Tata Keluar Pemerintahan Di sini Di sini Di sini